Saat tunjuk rasa terjadi, pimpinan PONPES Al Zaitun Panji Gumilang sempat keluar menemui santri dan pegawainya di gerbang masuk pondok pesantren. Namun Panji Gumilang tidak menemui para pengunjuk rasa. Panji Gumilang didampingi petinggi Al Zaitun mengecek kesiagaan santri dan pegawainya di gerbang masuk utama pondok pesantren yang berada di Kecamatan Gantar, Keupatan Indramayu, Kamis Siang. Pimpinan PONPES terbesar di Asia tersebut tampak berdialog dengan internal PONPES yang berdiri, tegap di belakang kawat berduri. Panji yang viral kontroversial dengan statementnya kembali masuk ke dalam pondok. Sementara 1.200 personil gabungan dari Polres dan Brimob disiagakan di jalan PONPES. Petugas memastikan pola pengamanan memberi jarak masa dari gerbang Al Zaitun untuk mengantisipasi kericuan antara pendemu dan santri Al Zaitun. Petugas tidak menerjunkan anjing herder atau pelacak dalam unjuk rasa ini. Sejumlah anjing yang berjaga di belakang kawat berduri merupakan bawaan dari Al Zaitun. Jadi jaraknya memang sudah kita tentukan dari area depan gerbang pintu utama Al Zaitun ini. Untuk mengantisipasi ya? Untuk antisipasi. Untuk anjing sendiri bukan dari polisi itu kemarinan. Siapa? Anjing kacak. Anjing di depan. Yang di dalam, di lokasi Al Zaitun. Itu kemungkinannya Al Zaitun. Menunjuk rasa, monoposan dan Al Zaitun berasal dari sejumlah ormas gabungan di Kepuatan Indramayu, Jawa Barat. Dari Indramayu, Jawa Barat, Tois Iskandar melaporkan. Terima kasih telah menonton!